Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian jumpa lagi dengan umi TKW Geminapernya, semoga berada selalu. Amin. Umi Sawi Haladu lagi ya. Ingin tahu caranya gimana? Kita saksikan videonya ya. Jangan lupa di like comment dan subscribe ya. Disini bahan-bahannya buat halal rokhamya. Rokhamya yang namanya disini halal atau cakek ya. Disini umi sudah sediakan 12 susu nido ya. Dan ini minyak 3 per 4. Campur mentega ya. Ini setengah gula putih, panila, ada bagi powder, ada 4 telur, ada 2 kreman. Ada 2 biskut dan ada jubun kiri, 1 kurtun dan ada setengah kaleng ya. Susu mentel. Nah ya. Sekarang memikan sangrai dulu ininya susu nido-nya ya. Karena harus di sangrai dulu. Dan ini untuk toppingnya ya. Nanti terakhir ya ini toppingnya. Kalau selera, kalau enggak selera boleh di skip ya. Kalau enggak mau. Sekarang kita akan sangrai dulu ininya ya. Susunya. Ini harus di sangrai sampai lebih ening ya ininya. Nah ini sudah menguning ya ininya susunya. Dan kita istirahatkan sebentar sampai nunggu dingin ya. Kita matikan apinya. Nah teman-teman semua, umi sudah sediakan ini 4 telur ya. Dan kita masukin ini kremannya. Masukin kreman. Masukin kreman. Dua kaleng kreman. Dua kaleng kreman. Dua kaleng kreman. ada mentega. Masukin semuanya juga. Dan masukin panina. Karena di sini paninanya sedikit mungkin satu sendok kecil. Masukin semua. Kita aduk lagi ya. Ini enggak pakai blender atau mixer ya. Kita pakai panin aja aduknya. Setelah. Kita pelan-pelan aja ya karena ini. Kita mengembang ya. Kita mengembang ya. Ini gulanya udah. Nah sekarang ini kan masukin. Ini susu yang tadi udah disangrai. Kita masukin semuanya aja ya. Ini dua gelas tadi ya. Kita aduk-aduk lagi. Oh ya lupa umi. Umi akan kasih satu sendok maka. Eh satu sendok maka. Satu sendok maka. Satu sendok kecil ya. Penuh. Nah dan aduk-aduk lagi. Hingga. Ini adonannya itu merata ya. Dan tidak menggerendil. Hingga adonannya. Tercampur. Ini susunya. Ini namanya halaruk halinya. Kalau usah begitu. Kalau susu. Dari susu. Sama biskut ya. Nah. Pas bener-bener ini ya. Sudah bener-bener terkalit. di sini. Saya sudah sediakan loyangnya. Dan kita ulesin. Nah. Sekarang kita taruh adonannya. di sini. Terus setengahnya dulu ya. Ini kan terus setengahnya ya. Kita ratarkan. Biskutnya. Biskutnya. Kita taruh aja di atasnya. Dua tahap. Dua tahap ya. Biskutnya. Tengah. selamat menikmati selamat menikmati sekarang ini adonan yang tadinya taruh di atasnya selamat menikmati sekarang kita retakkan terima kasih selamat menikmati 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 nah ini udah keluar dari pulang langsung kita kasih topiknya aja ya kita masukin topik di atasnya termasukin semuanya dan kita ratukkan ya teman-teman dan ini nanti saya akan setaruh dulu didinginkan dulu di kulkas ya nanti pakai topping di atasnya lagi ya kalau suka kalau tidak suka berusaha gini aja cukup nah ini nih dia sini aja ya sakit cuman gini aja ya ininya dikasih atasannya kalau suka ya kalau nggak suka boleh disekit ya semakin aja teman-teman lalu umikan ke sini ya nanti sepotong sepotong aja ya semangin aja teman-teman halal Rukamia ya ini namanya semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe ya teman-teman semua videonya seperti sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati